Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello welcome to my channel oke teman-teman bagi kalian yang ingin tahu tutorialnya seperti apa kalian langsung saja ikuti step by step dari video ini oke langsung saja kita menuju stepnya berikut ini oke kali ini saya akan membagikan video penyebab dan solusi bagaimana cara mengatasi aplikasi si waslu terjadi masalah nah banyak yang mengalami masalah yaitu tidak bisa login ya teman-teman kemudian kalian ingin ganti nomor kemudian kalian ingin mereset akun kemudian kalian lupa password kalian tidak bisa masuk nah bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut langsung saja kita ke tutorialnya nah disini penyebabnya dan untuk langkah-langkahnya kalian bisa mengikuti ini ya teman-teman nah disini saya sudah menghubungi dari pihak admin dari aplikasi si waslu 2024 di WA ya teman-teman dan nanti hasilnya seperti ini ya kalian bisa lihat nah seperti ini nah disini pertama saya ingin mau mengganti nomor HP di aplikasi si waslu ya nah nanti ini diarahkan untuk menuliskan kendala lupa password ataupun kendala ganti nomor HP ya ataupun kalian kendala reset akun nah kemudian disini kendala ganti nomor telepon ya teman-teman dan kemudian si bagian adminnya bilang disini nah disini jika lo ada kendala bisa langsung disampaikan dan dituliskan kendalanya nah disini ada beberapa kendala ya yaitu kesalahan penulisan data nomor TPS nomor telepon nama lengkap wilayah dan seterusnya dan kemudian disini ada lupa password ataupun nomor telepon pada saat login ya dan kemudian yang ketiga tutorial mengirim pesan apabila jaringan buruk tidak stabil ataupun tidak terdapat jaringan internet dan kemudian disini ada mengedit form laporan PTPS yang jika lo ada terjadi masalah kemudian langkah-langkah cara menggunakan si waslu nya ya teman-teman nah disini kita pilih yang nomor 1 ya teman-teman nah kalian bisa lihat yaitu kendala nomor TPS nomor telepon nama lengkap wilayah dan seterusnya ini kesalahan penulisan data ya di nomor telepon makanya kemudian kita ketik yaitu nomor 1 nah setelah itu disini dibalas dari adminnya langsung yaitu silahkan lanjutkan saja ya teman-teman jadi kalian tidak usah khawatir kalau kalian yaitu kesalahan data ataupun hal-hal yang lainnya kalian bisa lanjutkan nanti ya pada tanggal setelah 10 Februari nanti nah silahkan lanjutkan saat ini sedang masa latihan jadi kalian tidak apa-apa ya teman-teman pada saat ini kalian login dan kalian sorry ya teman-teman yaitu kalian terjadi kesalahan data ataupun lain-lainnya jadi nanti setelah saat ini sedang usah latihan menggunakan sisi waslu sampai dengan tanggal 10 Februari nanti jadi tidak mengapa ada kesalahan pengisian data saat ini jadi kalian tidak perlu khawatir ya teman-teman jika kalian kesalahan data ataupun kalian lupa nomor ataupun kalian lupa password kalian tidak perlu khawatir ya karena data akun yang kalian buat tersebut nanti akan di reset otomatis oleh aplikasi seluruh Indonesia ya nah nanti otomatis akan kereset pada tanggal 10 Februari dan kalian harus mendaftar ulang pada tanggal yaitu 11 Februari ya teman-teman nah disana kalian harus memperhatikan data yang kalian masukkan ya yaitu nomor TPS kemudian nomor telepon kemudian password kalian itu kalian harus mengingatnya ya itu yang paling penting ya teman-teman kalian harus perhatikan nanti pada tanggal 11 Februari pada saat kalian mendaftar ulang ya nah seperti itu ya teman-teman untuk informasi penyebab dan solusinya ya teman-teman semoga tutorial ini bermanfaat dan selamat mencoba oke sekian tutorial kali ini semoga tutorial ini bermanfaat jika tutorial ini bermanfaat kalian bisa share ke teman-teman kalian semua jika kalian ada yang kurang jelas kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa DM saya di Instagram oke see you next time and bye